Intro Foodies, tau dong kota pacitan di Jawa Timur? Ya, kota kelahiran presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono ini emang dikenal sebagai kota pesisir yang indah. Tapi buat para pemburu makanan, ada lagi yang lebih indah. Ya, kuliner khas pacitan yang super lazis bin Endo. Hihihi, pengen nyobain? Hmm, sekarang gak usah jauh-jauh ke kota asalnya kok. Di Jakarta ada foodies. Nah, di belakang aku nih foodies, ada yang namanya warung nasi atau warung khas Jawa Timur. Penasaran juga Riki, menunya seperti apa? Kalau begitu langsung kita, let's go kita ke dalam. Lihat menunya apa aja. Nah, warungnya model begini nih cocok banget buat kalian yang udah gak sanggup nahan lapar. Tinggal tunjuk menu, makanan langsung terhidang. Eh tunggu, sekilas tampilannya gak jauh beda ya dengan warteg alias warung tegal. Biat alasnya banyak banget nih pilihan sayur. Ada juga menu ayam, ikan, tulur, pepes, dan laut berkuah. Seperti rawon serta aneka macam gorengan. Ih, lengkap ya. Nah, kira-kira bedanya dengan warteg apa ya? Ibu, boleh tau gak bu perbedaan atau persamaan dari warteg sama warung yang punya ibu ini bu? Di sini menunya kepala kagap ada. Wah, aduh penasaran. Nasi rawon ada. Nasi rawon juga ada. Tuh sabar lagi bu? Ayam garang asem. Ibu, nanti saya boleh bantuin. Boleh, boleh. Wih, pas banget nih bumbunya udah siap racik nih, Fudis. Ada cabai merah, cabai hijau, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, lengkuas daun salam, belimbing wuluh, dan sepotong daun pisang. Sebenarnya daun pisang ini bukan bumbu ya, Fudis. Tapi bikin garang asem jadi punya wangi khas daun kukus. Tapi ini ngomong-ngomong nih, plastik nih kok kasihin ke saya sih bu? Tapi ini emang. Buat ini mah, masukin bumbu-bumbu. Oh, bumbunya masukin plastik? Iya. Oh, bukannya masukin ke panci, bukan? Masak garang asem emang unik ya, Fudis. Bumbunya bukan diulek dan dimasak di panci atau wajan langsung, tapi dibungkus daun pisang. Nah, plastik ini digunakan untuk menahan supaya isinya gak ambiar, Fudis. Bu, kenapa bu ya kalau bawang merah itu suka dibilang orang yang jahat, bu? Kalau bawang putih di sinetron selalu baik. Kenapa, bu? Oh, karena kalau bawang merah itu kena mata sakit. Oh, iya. Berlindung air mata, Fudis. Loh, mentang-mentang masaknya sama ibu-ibu. Riki malah ngajak gibahan gitu, bawang merah, bawang putih. Korban drama sinetron deh kamu. Nah, ini dia nisi bintang utama garang asem, ayam yang sudah dimarinasi dan diungkep. Fudis, ini pahanya gede banget. Berarti ini ayamnya suka fitness. Karena dia berotot ya. Di beberapa tempat di Jawa Tengah, garang asem menggunakan kaldu rebusan ayam sebagai kuahnya Fudis. Nah, kalau di warung khas Jawa Timur, Pacitan ini beda. Bu Sulis menggunakan santan jadi kuah garang asemnya. Akhirisip, tinggal dibungkus dengan daun pisang dan dikukus. Terus, garang asem, warung khas Jawa Timur, Pacitan. Ibu Sulis udah siap. Tinggal di masak ya, Bu? Iya. Yuk, yuk, yuk di absen dulu nih menu favorit para pelanggan warung khas Jawa Timur, Pacitan. Garang asem, cek. Gule kepala kakak, cek. Kakak asap bumbu kuning, hmm, cek. Gak ketinggalan dong, pasti ada nasinya. Ceki-ceki. Jadi, Riki kasih tau ya di sini ya, buat yang suka makan banyak, porsinya banyak, dateng aja ke sini. Karena kenapa? Padahal tadi pesannya setengah, tapi porsinya, buh. Bisa begini, badan kita nih. Mantep tuh, nasi ramesnya bisa kalian pilih nih, menu lauk atau sayurnya. Kali ini Riki mau icip kentang mustopah dan buntil, lauk yang banyak dicari di sini. Udah pasti, kayak yang namanya kata mustopah, renyah, pedas, manis. Jadi, buat yang suka sama pedas, ini oke nih. Bumbunya berasem banget gurih, ditambah dengan gurih-gurinya yang ada tadi, ikan teri. Pas banget. Wah, udah kena nasi, cacing di perut, udah agak tenang ya, Ki. Gak ngerep-ngerep mulu tuh kayak tadi. Nah, ini dia salah satu bintang utamanya warung pacitan, Gule kepala kakak. Ih, geda ya, foodies. Makan satu aja mah, kayaknya puas ini kita. Pedas, seger, gurih. Biasanya kalau santan itu kan bikin kayak ada lemak-lemak tenang gitu ya. Tapi ini nggak, pas banget. Dan yang paling penting, ikannya tadi berasa banget sama bumbunya. Apalagi kalau foodies tau harganya. Yes, bisa bolak-balik ke sini mulu nih, saking endol dan recehnya. Bayangin aja, foodies, segede gini cuma 15 ribu, way away. Oh iya, coba Ki, kalau masakan yang kamu bikin sendiri tadi tuh, apa iya rasanya bakal selazis asli buatanmu sulis? Wah, harum. Kayak daun pisang aja, seperti apa wanginya gitu. Coba ya, 9 manin. Oke foodies, besok saya akan bikin ke restoran sendiri. Karena saya udah bisa jago, karena merasanya enak banget ini. Waduh, ini alamat nambah lagi deh nih. Udah tau resepnya, bakal minta bikinin ya sama istri tercinta di rumah. Asam, gurih, creamy-creamy, apa ya, kayak kita lagi makan yang pedas, seger, tapi enak banget gitu. Ini nih bari yang namanya kolaborasi rasa yang kompak, foodies. Ternyata gurihnya santan bisa nyatu banget sama segernya belimbing bulu. Ditambah pedasnya triple kill dari cabai hijau, cabai merah, dan cabai rawit. Wih, mantut. Ayamnya empuk, dimasaknya pas. Terus yang paling penting bumbunya itu meresap kayamnya, enak banget. Ini menu favorit, rekomendasi banget buat semuanya. Cobain garang asam di warung khas Jawa Timur Pasita. So, pasti jadi favorit lah. 10 ribu untuk seporsi kelasisan ini, wah nikmatnya peripurna, yes. Nah, kalau tadi ketemu kepala kakapnya aja udah keenakan, apalagi yang ini nih. Buat foodies yang kepengen makan kakap tapi gak mau repot, di sini ada kakap asap yang dimasak bumbu kuning. Kalau yang namanya asap itu kan kadang-kadang suka bikin kita tuh apa ya, kayak udara itu kurang enak gitu. Tapi ini gak bikin satu yang beda gitu. Gurih, lembut, dan pasti udah kayak makan sate ya. Karena di sini udah gak ada tulangnya lagi, jadi aman banget deh buat semuanya. Oh iya, ini pertusuknya cuma 5 ribu loh. Duh, gemes gak sih? Jadi kepengen borong ya. Selain harganya murah, rasanya enak, Riki yang mau ngasih tau nih rekomen mana dari Riki, yang Riki suka. Karena Riki yang masaknya ini udah pasti enak banget ini. Jadi selain garang asam ini memang bumbunya luar biasa, potongan daging ayamnya juga gede-gede. Jadi 10 ribu dengan rasa yang luar biasa, ini rekomen banget ya. Yuk, yuk, yuk. Yang gak pengen icip atau makan porsi hebat dengan harga receh, cari aja nih warung khas Tio Timur Pacitan yang ada di Jalan Pulau Asam Utara Raya, Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Makan receh, menu receh, tapi rasanya, gak receh-an! Sikit lanjut makan ya!